Hai Hai guys udah balik lagi sama aku di reactionnya Abang Ya guys sekarang kita udah balik lagi sama Abang Dan sekarang udah siap untuk ngelanjut react lagi ya kan Bukan dari musik dulu Kenapa? Karena ini tuh pasti eksklusif banget gitu Abang nemuin sesuatu yang kece, yang parah gitu Tadi pagi tuh Abang tiba-tiba nemu Pas lagi buka Youtube gitu ya kan Loh kok ada spoilernya Mielea gitu ya kan Ya Allah Oke guys sebelum kita lanjut react Abang kasih waktu kalian 5 detik untuk langsung subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian tuh dapet notif-notif lucu saat Abang publish video terbaru gitu ya kan Supaya pas tahun ini juga Abang dapet gitu ya kan silver play buttonnya Amin Gini amat ya Oke guys kita langsung aja ya Abang kasih waktu 5 detik untuk langsung subscribe ya Mulai dari sekarang 5 4 3 2 1 Selesai Ya guys sekarang kita udah siap untuk langsung react Dan ini udah ada gitu ya kan Dia siapa sebenernya gitu ya kan Sampai tau ceritanya Mielea gitu ya kan Oke guys langsung aja ya Check this out Let's do this Kisah Dilan dan Mielea di film 1991 Berakhir di stasiun Gambia Betul Dan itu terjadi pada tahun 1997 Saat Dilan menggang di Jakarta Iya betul betul Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya Kami yakin film Mielea nanti akan menguruskan setting dan tahun yang sama Oke Dimana Mielea akan bercerita tentang kejadian yang tak terduga itu Dan dari situlah film akan bercerita tentang galau nya Mielea karena benar-benar kehilangan Dilan Sampai nantinya alur akan berpindah fokus kepada Dilan Dan mengikapi kesendiriannya tanpa Mielea Ini sesuai dengan judul novelnya yaitu Mielea suara dari Dilan Oke Itu Bener Udah mulai kebaca sih Kalo misalnya Mielea itu nanti di lanjutan ceritanya itu dia bakalan cerita gitu ya kan Sama Dilan kalo si Mielea itu ngerasa kehilangan Dan ini makin menarik gitu ya kan Oke next Dan Adegan berikutnya Akan menerangkan Tentang galau nya Dilan Di saat Jauh dari Mielea Setelah kejadian peristiwa stasiun Gambia Dilan akan bercerita bagaimana ia menyikapi kesendiriannya Tanpa Mielea Terhitung dari sejak putusnya Dilan yaitu pada tahun 1991 Sampai 1998 Kalo kita berpacu pada waktu Tahun 1991 Disana banyak kejadian yang tidak selesai di film Dilan sebelumnya Jadi kami yakin Bahwa disini Akan jadi flashback Dari tahun 1997 Setting akan berubah ke tahun 1991 Bisa jadi Dimana Dilan mengisi kehidupannya dengan teman-teman geng motornya Ini sesuai dengan post Max picture Dimana Anhar Kembali muncul di film Mielea Oh iya ya Dengan adegan Dilan bersama geng motornya Sedang berpergian ke satu tempat Peristiwa Taman Sentrum Taman Sentrum tuh kayaknya ada di waktu Sembilan Masih Akan berputar pada tahun 1991 Dimana terjadinya peristiwa Taman Sentrum Dan Akeo meninggal Jika peristiwa Taman Sentrum Pertempuran itu tidak pecah Tapi keburu datang polisi Ini sesuai dengan post dari Max picture Dan disitulah Dilan tertangkap membawa pistol Ini sesuai dengan film Dilan 1991 Namun di film 1991 Alur langsung berpindah ke Akeo meninggal Dan di film Miele inilah Oh iya iya benar sih benar Ada kejadian besar yang tidak ada di film 1991 kemarin Dimana kita pasti bertanya Kenapa Dilan tidak balas dendam Saat Akeo meninggal Seperti ia melakukannya kepada agensi IEI Yang mengeroyoknya Di warung BAM Apa Dilan takut? Atau Dilan sudah janji dengan Miele? Seperti yang digambarkan di film Dilan 1991 Kami rasa itu tidak cukup menjawab Kenapa Dilan tidak membalas dendam Atas kematian Akeo Hal ini Karena setelah kejadian Akeo meninggal Polisi langsung menggerbek Burhan dan kawan-kawan Polisi menahan mereka Agar mencegah mereka untuk melakukan Aksi balas dendam Dan disinilah Ayah dari Dilan Datang ke kantor polisi Dan marah pada Dilan Yang ujungnya Menampar Dilan Tapi ini kayaknya Tapi ini yang waktu ditampar itu kayaknya gak ada deh Di scene 1991 gitu Yang ada cuma diceritain Ntar lu Ini tuh dia siapa ya? Kok bisa tau gitu ya? Ini ada ininya juga gitu Ada set shooting Oke Iya di waktu 1991 Bapaknya ini ya Yang ini cuma gak dateng gitu Ke kantor polisi Kok ini bisa ada gitu? Oke next Dengar Kalau dia bersalah Hukumnya sesuai Hukumnya berlaku Sini Ini ada di 1991 Yang dibilang Tapi itu nyokap Nyokapnya Dilan Harus menekat 2 kali di polisi Yang pertama saat peristiwa Sentrum Dan yang kedua setelah kematian Akel Tentunya di tahun yang sama pada tahun 1991 Ini ada setnya tuh Set shooting Film Dilan 1991 Dengan Novel Milea Suara dari Dilan Itu akan menjadi suatu adegan yang utuh Dimana setelah kejadian pengusiran Dilan dari rumah Melia datang ke rumah Burhan Atas informasi dari Pian Dan Melia tidak suka kalau Dilan bergaul dengan Burhan Lalu Putuslah mereka Lulus dan Yogyakarta Setelah kejadian yang memilukan itu Dimana Dilan putus dengan Melia Tak lama kemudian Melia pun lulus sekolah Sama-sama lulus Dengan Dilan Iya Melia pindah ke Jakarta Untuk meneruskan Kuliahnya di UI Ya bener Tau Kita tau Kalau misalnya itu tuh ya tau Kita harus berpisah Engkau sangat baik padaku Sedangkan Dilan Sedangkan Dilan Dia pergi ke Yogyakarta Untuk Mendaftar UMPTN Nah Yang ini Ini dia bisa tau dari mana gitu Ini ada set shootingnya gitu Dan sementara ini di 97 Gak keluar gitu Gak ada ini Ini yang Yogyakarta tuh gak ada gitu Wow Seru-seru ya Abang gak tau dia siapa Next Dia ditemani oleh Aput selama 4 hari di Jogja Walaupun akhirnya Tuh kok dia bisa tau gitu ya Dilan diterima di sebuah universitas Di kota Bandung Nah Dan kabar tersebut Dilan bertahukan ke ayah dan bundanya Yang ada di Karawang Sesuai dengan post yang ada di Max picture Ya Dilan dulu selesai di TN Hehehe Ah Kamu itu emang terbunang Terlihat Disana Suasana keluarga Dilan pun Seketika menjadi senang Dan bahagia Sampai Pada akhirnya Tahun 1992 Pun tiba Nah Waktu di film 1991 Langsung ke 1997 Dan ini gak ada Aduh Makin penasaran gitu Makin greget gitu ya kan Oke next Karawang 1992 Dan Taman Cikutra 1992 Ini adalah tahun kelabu bagi Dilan dan keluarganya Lieutenant Ica jatuh sakit Bapaknya Ini sesuai dengan post scene Yang dikeluarkan Max picture Dimana disini terlihat jelas Lokasi syuting Bunda dan Disa Berada di satu tempat Yaitu Rumah sakit Yang bernama Singa Perbangsa Karawang Dan Di rumah sakit inilah Lieutenant Icao Mengebuskan Nafas Terakhirnya Sedih Sedih ya Udah kebayang sih sedihnya Dan pastinya disini Sedih banget Akan ada adegan flashback Dimana Dilan Mengingat Masa-masa kecilnya Bersama Ayahnya Ini sesuai dengan post Dari Max picture Siapa Dilan Siapa Ibu Bunda Siapa Bapak Kamu 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 gak usah pulang Dengar Harufah Harufah tolong Kokopasus Setelah dari Karawang Setting akan berpindah ke Bandung Disana Kabar ayahnya Cepat menyebar Dan banyak orang yang melayang Termasuk Nilea Dan Disinilah Pertemuan pertama kali Antara Milea Dan Dilan Sejak Milea Pindah ke Jakarta Milea Bertemu dengan Dilan Dengan suasana duka Dan Ditambah satu pertanyaan Yang tersimpan Tentang siapakah pacar Dilan Bagi kalian yang sudah nonton Film Dilan 1991 Disana Pasti kalian ingat Dan Di Taman Cikotra itulah Milea kembali bertanya Tentang Siapa pacar Dilan Apakah ia datang hari ini Tanya Milea ke Pian Dan Pian pun menjawab Itu tuh Yang berserendang biru Dan dari situlah Pecah Perasaan Milea Perasaan Milea Wah gila sih Tersisa Hayalah sepi Kalau sudah cinta susah ya Bisa aku Bisa aku Cuma mencintainu Suasana Bandung akan kelabu Baper bercampur duka Benar Benar Sudah pasti Ini flashback Tentang 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 Semoga Kita Bahagia Tapi Siapakah Sosok pacar Dilan yang ditunjukkan oleh Pian itu Benar Ini yang jadi pertanyaan Siapakah Sosok perempuan yang berserendang biru itu Apakah ia benar-benar pacarnya dari Dilan Benar Lalu Siapakah namanya Apakah ia Ancika Mehrunisa Rabu Atau Remy Moore Atau mungkin Mak Ewok Tidak mungkin kan Dan kita akan membahas ini semua Di part 2 Terima kasih sudah mengikuti Remedial hari ini Sampai selesai Oke guys Ternyata Aduh Gimana ya Abang tangkep disini nih ya Abang gak tau sebenernya dia ini siapa Kita juga gak tau gitu ya kan Ini ini dia siapa gitu Kenapa bisa sampai set dari Syutingnya Milea ini Mileaku ini yang belum keluar di bioskop itu Dia udah dapat gitu Ini harus dipertanyakan gitu ya kan Dan juga gini Ini di 1991 Banyak sekali yang dilewatin gitu 1991 1992 Sampai Karena kan ceritanya di 1991 Sampai 1997 Nggak ada gitu Belakangnya Kayak 92 93 94 Sampai 96 Nggak ada Nah itu yang Wah gila sih disini keren banget gitu ya kan Disini jadi kebuka gitu Ternyata Cerita selanjutnya Oh iya Abang mulai makin ngerti gitu Ternyata Kenapa dibikin gantung Dicerita 1991 Karena bakalan diborong mungkin ya Dicerita Milea gitu ya kan Wah gila sih ini Kebayang sih Sedihnya gimana Bapernya gimana Anjay Pecah Pecah Oke guys segitu aja Riaksin dari Abang Kalau emang kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe Dan juga kalau emang kalian punya sesuatu yang baru Kalian langsung DM aja di Instagram Abang disini ya Langsung aja DM Kalau emang kalian gak punya Instagram juga Langsung aja komen di kolom komentar Abang tuh bakalan balesin cepet banget Udah lah ya Segitu aja lah ya Abang capek kali gitu ya kan Ngomong terus ngomong terus Udah lah ya Akuet kata Joseph E.K.I. Joseph Pardede I'm a big boy Signing out Yaaay Sampai Sampai え